Presiden Jokowi-Dodo melakukan pertemuan dengan partai koalisi di Istana Presiden Jakarta beberapa waktu lalu. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Umum Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah sudah berada di jalan yang benar dalam menangani kasus COVID-19 di Indonesia. Prabowo memuji Jokowi atas langkah yang mengutamakan keselamatan rakyat dan perekonomian dalam penanganan COVID-19. Prabowo semakin optimistis Indonesia mampu keluar dari belengkupan demi COVID-19 tanpa lockdown. Indonesia tetap bisa selamat. Prabowo menyampaikan Presiden Jokowi tak perlu menghiraukan suara yang ingin memperkeruh keadaan karena menurutnya pemerintahan Jokowi sudah pada jalur yang benar. Tadi kita sudah mendapat paparan dari Presiden tentang keadaan COVID-19. Karena penanganannya bisa dikatakan cukup efektif dan kita optimis bahayanya adalah bahaya dunia, bahaya seluruh manusia. Tapi kita mampu menghadapi dan memang kita harus menghadapinya. Jadi kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepimpinan Pak Jokowi efektif. Saya mengakui itu dan saya hormat semua Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kepimpinan keputusan-keputusan Bapak cocok untuk layar kita. Tim kita, saya kira bagus. Tim kita di kabinet cukup kompak dan kita kerjanya baik, Pak. Saat ini ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yakni kekurangan vaksinasi dan keterlambatan. Namun menurutnya, masalah tersebut juga banyak dialami oleh negara lain. Terima kasih telah menonton!